Pesawat militer telah lama menggunakan teknologi yang memungkinkan pilot dapat membaca data penerbangan melalui kaca depan pesawat, sehingga pilot tidak harus menunduk atau memalingkan pandangan dari arah depan. Teknologi tersebut dikenal sebagai Head-Up Display. Mungkinkah Head-Up Display diadopsi untuk kaca mobil? Lantas, bagaimana cara kerja Head-Up Display pada mobil tersebut? Keep your seat. Mari lihat penjelasan melalui video berikut. Head-Up Display merupakan teknologi yang telah lama diadopsi pada mobil untuk melihat data kendaraan, seperti karakteristik jalan, navigasi, serta fitur pengendaraan mobil, misalnya kelajuan, jarak tempoh, dan petunjuk perjalanan. Head-Up Display memungkinkan pengemudi tetap fokus menatap ke depan saat ingin mengetahui data kendaraan. Karena data tersebut diproyeksikan di kaca depan mobil tepat di depan pandangan pengemudi. Head-Up Display pada mobil memiliki beberapa komponen, diantaranya yakni sumber cahaya, set cermin dan lensa untuk memantulkan, membiaskan, memfokuskan, memperbesar gambar, serta kaca depan mobil sebagai layar. Head-Up Display pada mobil bekerja dengan prinsip pemantulan dan pembiasaan cahaya yang telah kita kenal selama ini. Sumber cahaya yang disebut Pictures Generation Unit menghasilkan cahaya yang dipancarkan menuju cermin datar. Cahaya dari cermin datar kemudian dipantulkan menuju cermin putar. Cermin tersebut berupa cermin cekung. Cermin tersebut diatur sedemikian hingga cahaya dapat terfokuskan, serta sudut yang terbentuk dapat memantulkan kembali cahaya yang diterima sampai pada kembainer yang berada pada lapisan kaca depan mobil, tepatnya di depan pandangan pengemudi. Combiner berfungsi untuk menyatukan pembacaan data digital yang dipantulkan oleh cermin putar dengan layar pandang pengemudi melalui kaca depan mobil. Combiner merupakan komponen optik, yang mana pada hakikatnya tidak dapat diteteksi oleh pengemudi. Hal tersebut disebabkan karena combiner meloloskan setiap warna, kecuali satu warna yang berasal dari Pictures Generation Unit. Combiner bertindak sebagai cermin datar terhadap warna yang berasal dari Pictures Generation Unit tersebut, sehingga combiner memantulkan cahaya tersebut. Pantulan cahaya oleh combiner tepat di depan pandangan pengemudi. Oleh karena itu, pengemudi dapat membaca data kendaraan berupa pantulan cahaya tersebut, tanpa harus mengalihkan pandangannya. Ketika pandangan pengemudi tidak fokus ke depan, maka data kendaraan yang ditampilkan di kaca depan mobil tidak dapat terlihat sempurna, atau bahkan tidak terlihat sama sekali. Hal tersebut disebabkan karena pengaruh surut penglihatan yang diatur sedemikian rupa pada cermin putar. Dengan demikian, pandangan pengemudi dapat tetap fokus ke depan, selagi membaca data kendaraan yang dikemudikannya. Nah, sampai di sini, kalian sudah paham bukan cara kerja hair up display pada mobil? Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.